Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti kembali diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini merupakan penjatualan ulang dari pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada Jumat lalu. Senin pagi, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama istrinya Evi Susanti menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka datang didampingi kuasa hukumnya. Ia meminta agar pemeriksaan terhadap kliennya tidak dilakukan lebih dari 8 jam untuk menghindari kelelahan. Ini kita harus buat restorasi of justice. Kenapa? Karena dalam pemeriksaan itu kan selalu ada pertanyaan di awal. Apakah saudara sehat? Apakah saudara merasa tertekan? Nah artinya kalau lebih dari 8 jam, itu sudah membuat seorang terperiksa itu menjadi letih. Karena itu akan keluarlah nanti pernyataan-pernyataan yang sudah tidak lagi terkontrol. Sebelumnya KPK telah memanggil Gatot dan Evi pada Jumat lalu, namun keduanya tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan acara keluarga. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti diperiksa sebagai saksi terkait kasus penyuapan Hakim dan Panitra Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. KPK akan menelusuri pendanaan uang swap melalui keterangan keduanya. Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah pengacara Otto Cornelis Kaligis. Perihardani Purba, Galurahmat melaporkan untuk NET.